Halo Cesslovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur Teman-teman pastinya sudah tahu dan pernah menonton video jebakan pion racun pada seri sebelumnya kan Cess? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu part satunya, silahkan cek link videonya di kolom deskripsi ini ya teman-teman Oke, pada video kali ini kita akan membahas jebakan catur yang sangat-sangat mematikan yaitu jebakan catur pion racun part 2 Saya mengajak teman-teman semua untuk segera mempersiapkan pepan caturnya ya Cess dan langsung mempraktekkan jebakan ini karena disini buah putih sangat-sangat agresif memborbardir pertahanan buah hitam Oke teman-teman, siap? Langsung saja kita lihat ya Ini dia jebakan pion racun part 2 Permainan diawali dengan pion E4 dan dibalas pion ke E5 Nah, sekedar mengingatkan teman-teman Pada jebakan part 1 sebelumnya, permainan diawali dengan pembukaan Sicilia Untuk jebakan part 2 kali ini, permainan diawali dengan pembukaan Italia Oke, kita lanjut ya Cess Disini kuda ke F3 menyerang pion Kuda ke C6 melindungi pion Lalu gajah ke C4 Nah, pembukaan ini dinamakan dengan Italian Game atau pembukaan Italia Kemudian gajah ke C5 Dan jika benar teman-teman mendapat pembukaan seperti ini Maka majukan saja pion ke C3 Untuk mempersiapkan langkah pion berikutnya ke D4 Lalu disini besar kemungkinan hitam akan menjawab kuda ke F6 Untuk membuka jalan rokade rajanya sekaligus menyerang pion putih ini Lalu kita balas dengan pion ke D4 menyerang pion dan gajah Disini hitam tidak rugi jikalau menukarkan pionnya Pion kali pion Lalu pion kali pion Nah, disini hitam memiliki peluang untuk skak rajang dan menyerang pion E4 Gajah ke B4 skak Kita tutup dengan kuda Lalu hitam kuda kali pion Lihat Kuda kita ini diserang dua kali Dan jelas akan menguntungkan hitam jika kita tidak melindunginya Oke CES Yang namanya jebakan Pastinya ada pengorbanan Kita biarkan saja kudanya Lalu terlebih dahulu kita amankan raja dengan rokade pendek Kemudian hitam kuda kali kudang menyerang menteri Pion kali kudang sekaligus menyerang gajah Nah, inilah yang dinamakan dengan pion racun CES Disini kita harus pintar berakting ya teman-teman Bisa dengan cara menunjukkan ekspresi kesal Karena mengalami kerugian barang Dengan tujuan supaya pemain hitam tidak merasa ini adalah jebakan Dan mau memakan pion racun ini CES Oke Kalau disini hitam tidak jeli membaca posis ini Maka hitam akan makan pion ini Karena pastinya menguntungkan dan sekaligus menyerang benteng putih ini Nah, jika benar hitam melakukan langkah ini Maka selamat Jebakan pion racun kita berhasil Lalu bagaimana langkah berikutnya? Kita lihat saja bagaimana reaksi racun ini menghancurkan pertahanan raja hitam Oke teman-teman, siap? Pertama, kita tempatkan gajah ke A3 Untuk memblokir rohkade raja hitam Eits, lalu bagaimana dengan bentengnya CES? Tenang saja Bentengnya kita abaikan saja teman-teman Anggap saja itu nasi tambunya bagi pemain hitam Oke Nah, kita mulai dari sini Apapun yang akan dilakukan hitam Tidak lagi dapat mempertahankan posisinya Oke, kita lihat Pertama kita mulai dengan Bagaimana jika hitam gajah kali benteng? Tidak masalah teman-teman Gerakkan saja benteng ke E1 Ska Raja hitam tidak dapat berpindah tempat Langkah logis yang dilakukan hitam adalah kuda mundur menutup Ska Lalu benteng kali kuda Ska Jika menteri kali benteng Maka gajah kali menteri Raja kali gajah Dan menteri kali gajah Jelas di sini putih benar-benar diunggulkan ya CES Dan dipastikan akan memenangkan permainan Oke, kita kembali Setelah benteng kali kuda Ska Bagaimana jika menteri tidak pukul benteng Melainkan raja berpindah ke petak F8 Oke, lalu kita makan saja pion ini Ska Di sini ada dua pilihan langkah raja hitam Pertama, jika ke G8 Maka benteng akan ke F8 Dan Ska mat Atau pilihan langkah kedua Jika raja ke E8 Maka menteri ke S1 Ska Hitam hanya bisa menutup dengan menteri Lalu menteri kali menteri Dan Ska mat Oke, CES Kita kembali ke belakang Nah, pada posisi ini tadi Setelah hitam makan pion Gajah ke A3 Baik, bagaimana jika di sini hitam tidak mau memakan benteng ini Tapi menggerakkan langkah yang lain Contoh Pion ke D5 menyerang gajah putih ini Lalu kita balas saja dengan gajah ke B5 Mengepin kuda hitam Kemudian gajah ke D7 Menambah perlindungan kuda Kita balas dengan benteng ke C1 Menyerang gajah Di sini ada dua pilihan langkah gajah hitam yang logis Yaitu mundur ke petak A5 Ataupun ke petak B4 Pertama kita bahas bagaimana jika gajah ke petak A5 Maka kita makan saja kuda ini dengan benteng Rap Di sini ada dua pilihan langkah hitam Memakan benteng dengan pion Atau dengan gajah Oke Jika dengan pion Pion kali benteng Maka menteri ke E2 Skak Raja tidak dapat berpindah Karena dibatasi gajah A3 ini Jadi gajah menutup Lalu gajah kali pion Skak Sekaligus menyerang benteng Karena raja tidak dapat berpindah Maka terpaksa menteri menutup Lalu gajah kali menteri Skak Dan raja kali gajah Nah jelas di sini putih benar-benar sangat unggul Dan dipastikan memenangkan permainan ya ces Oke kita kembali ke langkah sebelumnya Tadi setelah benteng kali kudang Bagaimana jika bukan pion yang memakan Tapi gajah kali benteng Oke tidak masalah Makan saja gajah ini Skak Raja tidak dapat berpindah Jadi terpaksa pion kali gajah Kemudian menteri ke E2 Skak Raja ke D7 Kuda ke E5 Skak Di sini ada tiga pilihan langkah raja Jika ke C8 Maka menteri ke A6 Skak Maka menteri ke A6 Skak Raja ke B8 Lalu kuda kali pion Skak Kita kembali Setelah kuda ke A5 Skak Bagaimana jika Raja ke E8 Maka kuda ke D3 Skak Raja hanya bisa ke D7 Lalu kuda ke D7 Skak Raja hanya bisa ke D7 Skak Lalu menteri ke A6 Skak Raja ke B8 Dan menteri ke B7 Skak Oke kita kembali ke D7 Skak Raja ke G6 Kuda ke F4 Skak Raja ke H6 Dan menteri ke H5 Skak Oke kita kembali ke langkah sebelumnya ya Setelah kuda ke D3 Skak Bagaimana jika Raja ke F5 Maka menteri ke E5 Skak Jika Raja ke G6 Maka terapkan seperti langkah-langkah Yang barusan kita bahas sebelumnya Atau jika Raja ke G4 Maka pion maju ke F3 Skak Raja hanya bisa ke H4 Pion ke G3 Skak Raja ke H3 Dan kuda ke F2 Skak Nah kita lihat sendiri kan Cez Betapa ngerinya serangan dari buah putih ini Akibat dari jebakan pion racun ini Oke kita kembali ke langkah sebelumnya ya Cez Tadi di posisi ini Setelah benteng ke C1 menyerang gajah Tadi kita menempatkan gajah ke A5 Bagaimana jika hitam gajah ke B4 Sekaligus menutup jalur serangan gajah putih kita ini Oke tidak masalah Makan saja gajahnya Gajah kali gajah Lalu kuda kali gajah Kemudian menteri ke E1 Skak Menteri menutup Sekaligus melindungi kudanya Dari serangan menteri putih ini Lalu kita balas gajah kali gajah Skak Menteri sedang terpaku melindungi rajahnya Jadi jika raja kali gajah Maka benteng ini kali pion Skak Raja kali benteng Dan menteri kali menteri Nah disini pun jelas putih sangat-sangat diunggulkan ya Cez Dan dapat dipastikan memenangkan permainan Oke kita kembali ke langkah sebelumnya Setelah gajah kali gajah Skak Bagaimana jika raja tidak pukul gajah Melainkan berpindah ke petak D8 Oke kita balas Menteri ke C3 Menyerang pion 2 kali Jika menteri kali gajah Sekaligus melindungi pionnya Maka menteri kali kuda Nah di posisi ini pun jelas putih sangat diunggulkan ya Cez Dengan kelebihan 1 perwira kuda Oke kita kembali ke langkah sebelumnya Nah disini Setelah hitam makan pion racun ini Lalu kita balas dengan gajah ke A3 Dari pembahasan tadi Kita dapat gambaran bahwa peranan dari gajah A3 inilah Yang sangat-sangat berbahaya bagi buah hitam Lalu bagaimana jika disini Hitam menjawab dengan pion ke D6 Menutup jalur serangan gajah A3 ini Oke kita balas dengan benteng ke C1 Menyerang gajah Lalu gajah mundur ke A5 Menteri ke A4 mengepin kuda hitam Gajah ke D7 memberi perlindungan kudanya Lalu pion maju menyerang kuda Kuda ke D4 sekaligus gajah menyerang menteri putih Menteri kali gajah Kuda kali kuda Sekak Pion kali kuda Nah pada posisi ini pun teman-teman Putih tetap diunggulkan ya Ditambah lagi keuntungan 1 perwira gajah Oke teman-teman kita kembali ke langkah sebelumnya Yap disini setelah pion kali kuda Sekaligus menyerang gajah hitam Disinilah letak kesalahan buah hitam Jika kalian berada di posisi hitam Ingat Jangan sampai memakan pion ini ya Cez Karena kita sudah tahu sendirikan Bagaimana efek dari memakan pion racun ini Yang mengakibatkan buah putih dengan sangat nyaman Membongkar pertahanan raja hitam Oke Cez sampai disini saja ya Pembahasan jebakan catur pion racun part 2 Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe, like dan share ya teman-teman Sampai jumpa Salam Gens Unasumus Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton